Assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe like share ya agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya ya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan terima kasih yang sudah subscribe semoga berkabarokah ya amin Oke teman-teman kali ini saya mau infokan tutorial cara untuk menambahkan metode pembayaran dan cara verifikasi tiga digit rekening ya teman-teman ya di akun Google AdSense Oke teman-teman disimak terus ya agar tidak gagal paham ya teman-teman pertama-tama kita buka dulu Google AdSense kita ya lalu muncul tampilan seperti ini lalu kita klik ya di sebelah sini nah di sebelah sini kita klik nah lalu muncul tampilan seperti ini nah lalu kita klik pembayaran pembayaran nah lalu muncul tampilan seperti ini lalu kita scroll ke bawah nah lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman nah lalu disini ada keterangan tambahkan metode pembayaran nah lalu kita tambahkan metode pembayaran kita klik nah lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman lalu disini kita ketik nama pada rekening bank teman-teman ya saya contohkan ya teman-teman nah lalu kalau sudah diketik nama rekening bank lalu kita ketik disini kita cari disini nama banknya nah ini lalu nomor rekening kita ketik disini nah lalu teman-teman kita cek lagi ya kita pastikan lagi apa sudah betul nama pada rekening bank lalu apakah sudah betul banknya lalu apakah sudah betul nomor rekening nah lalu disini ada keterangan tetapkan sebagai metode pembayaran utama metode pembayaran ini dapat memerlukan verifikasi jika anda menjadikannya sebagai metode pembayaran utama pembayaran dapat ditunda setelah memasukkan informasi anda anda dapat melihat setoran berjumlah kurang dari 1 dolar di rekening bank anda dalam waktu 3 hari kerja setoran percobaan akan ditarik pada hari yang sama nama pada rekening bank lalu kalau sudah kita klik simpan nah lalu teman-teman disini ada keterangan verifikasikan rekening bank anda google pertama google akan menyetorkan kurang dari 250 rupiah ke rekening bank anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya kedua buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat kalau sudah kita klik ok nah ini ya teman-teman kita tunggu sampai 3 hari ke depan ya teman-teman setelah itu kita akan dikirim dari google adsense ya kita nanti dikirim 3 digit nomor di rekening yang sudah kita daftarkan ya teman-teman ya nah ini setelah satu hari menunggu nah ini kita cek dulu ya teman-teman ya apakah sudah masuk apakah sudah masuk di rekening nah ini ya teman-teman sudah masuk ya transferan 3 digit dari google adsense sudah masuk di rekening saya ya teman-teman ya nah lalu kita catat ya teman-teman dan nomor digitnya yang tadi itu 3 digit ya nah lalu kita kembali lagi di akun adsense kita ya nah ini kita kembali lagi di akun adsense nah lalu teman-teman kita buka lagi ya adsense kita nah lalu muncul tampilan seperti ini nah ini ada keterangan ya disini ya verifikasi tertunda nah lalu kita verifikasi lalu kita klik verifikasi nah lalu muncul tampilan seperti ini kita masukkan 3 digit yang sudah ditransfer dari google adsense ke rekening kita tadi ya teman-teman ya kita ingat ya nah kita klik disini yang ada tanda panah kita cari ya teman-teman ya disini ya kita cocokkan sama 3 digit nomor yang sudah ditransfer di rekening kita nah ini sudah ketemu ya teman-teman ya lalu kalau sudah cocok ini teman-teman kita klik verifikasi nah lalu muncul tampilan seperti ini ada notifikasi rekening bank anda sudah di verifikasi rekening bank anda siap digunakan lalu klik ok nah ini ya teman-teman sudah nggak ada sudah nggak ada warna merahnya yang seperti tadi ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman langsung dapat email dari google adsense disini ada keterangan rekening bank anda telah di verifikasi rekening bank anda telah di verifikasi kini anda dapat mulai melakukan dan menerima pembayaran dari rekening bank anda cukup gampang kan ya teman-teman ya caranya cukup gampang kan ya teman-teman caranya sekian info dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video video saya yang terbaru ya sampai jumpa di video saya selanjutnya insyaallah wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati